Hai kawan-kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di kanal youtube ku JB Azahra By the way aku mau nanya nih ke kalian Kalian tuh kalo maskeran wajah Sukanya pake masker yang apa Apakah masker sheet mask yang langsung tempel Dan langsung dilepas Dan banyak essence-nya Atau masker peel off yang setel diaplikasikan Langsung bisa dikelupas Atau mungkin masker wash off Yang dibilas pake air Untuk ngebersihinnya Nah kali ini aku bakalan nge-review masker Ini produk dari SYB Buat kalian yang udah ngikutin youtube aku Dari beberapa waktu lalu Aku nge-review beberapa produk SYB Itu adalah skincare lokal Yang harganya tuh emang terjangkau Videomu sebelumnya ada serangkaian Produk bibit pemutih Dan juga toner badan Dan krim lipatan Nah kali ini Aku tuh nyobain keempat Masker peel offnya SYB Aku punya keempat variannya Ini tuh harganya 21 ribuan Kalian bisa order di Shopee Aku bakalan taruh linknya di bawah Ada yang gold Peel off mask Ada yang diamond Ada yang charcoal Dan juga gold milk Dan pastinya ini tuh punya Fungsi yang berbeda-beda Aku sukanya dari Masker peel offnya SYB Yang ini tuh Karena mereka bentuknya Taupe Dan dalemnya itu Udah bentuk kayak liquid Jadi gak syair banget Agak kental Menurut aku ini praktis banget Karena Kalo misalnya Masker peel off yang bubuk Itu kan kita harus Campurin air dulu Ya kalo Kekentalannya itu Pas gitu loh Nah sementara ini Tinggal tuang aja Dan aplikasiin ke wajah Pake spatula Ini aku maskerannya Di beberapa hari yang berbeda Jadi aku bakalan Ngejelasin Dan sambil ngeliatin video Aku waktu pake Di sebelah sini Dan by the way Masker-masker ini Udah aku pake Selama kurang lebih 2 kali Yang pertama aku pake Si gold build off mask Ini tuh ada vitamin C Dan juga kolagennya Dan ini tuh dia fungsinya Membersihkan pori-pori Juga ngangkat komedo Dan bikin kulit segar Namanya juga gold ya kan Jadi warna dari Masker ini tuh Warnanya gold Dan ada kayak Shimmer-shimmernya gitu Terus ini tuh Lumayan cair Jadi gak yang kental-kental Pekat banget gitu Enggak Dan waktu aku Olesin ke wajah Itu dingin banget rasanya Padahal gak aku masukin kulkas Di suhu ruangan aja Ada aromanya Kayak aroma jeruk Mungkin karena dia vitamin C ya Dia juga ada Hydrolyzed collagen Sama allantoin Yang bisa ngasih kelembapan Untuk kulit Nah setelah Aku Aplikasikan Aku tunggu dulu 10-20 menit Terus setelah itu Setelah udah kering Baru aku Angkat Nah waktu ngelupa Atau nge-peel offnya Itu aku dari arah Bawah wajah Ke atas Ya kan Dan ini tuh Menurut aku Untuk ringnya Gak sebegitu lama Karena mungkin tadi Teksturnya Dia gak seberapa pekat ya Gak seberapa yang Kental banget Dan aftertaste nya Wajah aku Jadi kerasa Seger dan lembab Masih di hari yang sama Ini tuh pagi-pagi banget Waktu aku bangun tidur Gitu kan Belum mandi Aku pengen maskeran dulu Habis pake yang masker gold Aku langsung pake yang charcoal Nah di charcoal ini Dia juga ada niacinamide Untuk membantu mencerahkan kulit Dan si charcoal nya itu Untuk mengurangi Minyak yang ada di kulit Ngecilin pori-pori juga Nah bedanya Tekstur si charcoal ini Dia itu lebih Thick Lebih tebal lagi Mungkin karena dia juga Ada warnanya hitam gitu kali ya Jadi ketika aku aplikasikan itu Dia kayak lebih Bisa Rata Karena keliatan warnanya Daripada yang Si gold tadi Itu kan agak transparan Dan menurut aku yang si charcoal ini Agak lama sedikit Untuk bisa Keringnya By the way Kalo misalnya kalian udah Kebiasaan liat Masker warna hitam kayak gini Yang ini tuh Gak bisa untuk Ngambil komedo yang Sampai Kecabut sampe Akar-akarnya tuh Gak ya Sama sekali gak Jadi semua peel off nya ini tuh Bukan tipe yang Peel off untuk Nyebut komedo Satu-satu Ke akarnya itu Bukan Jadi lebih kayak Kengasih nutrisi ke wajah Nah setelah aku udah selesai pake Sama Aku juga ngelepasnya Dari bagian bawah Ke atas Dan karena warna hitam ini Pekat banget Jadi ada bagian-bagian Yang tebel Yang masih Belum seberapa kering Itu gak apa-apa Tinggal di Bersihin aja Dan rasanya juga Enak banget Aftertaste nya wajah Aku jadi kerasa Segar banget Dan slightly Lebih cerah Next Di hari yang berbeda Aku maskeran Pake Kedua produk ini Yang pertama aku pake Itu yang diamond dulu Nah untuk yang diamond Peel off mask ini Dia itu fungsinya Untuk whitening Dan Moisturizer Jadi mencerahkan Terus juga Bikin lembab Bisa ngebersihin pori-pori Dari kotoran Dan minyak berlebih Ngangkat komedo Tapi itu tadi ya Bukan ngangkat komedo Yang satu-satu gitu ya Membantu Melembabkan Dan mencerahkan Kulit wajah Terus disini tuh ada bahan Aktif niacinamide Vitamin C Sodium PCA Allantoin Untuk mencerahkan Menutrisi Dan ngasih kelembaban Ke kulit First impression aku Untuk yang dia Diamond ini Itu aromanya Nyentrong banget Tapi ketika aku Pemakaian kali kedua Itu kayak udah Kebiasa gitu loh Sama si Aromanya Diamond Untuk si Diamond ini Dia teksturnya Mirip sama Yang gold Kayak transparan gitu Gak seberapa Tebel-tebel banget Dan ketika aku Tunggu 10-20 menit Dia juga Keringnya Cepetnya mirip Kayak si gold ini Yang sama-sama Shimmer-shimmer gitu Tinggal aku Kelupas aja Dari arah bawah Ke atas Dan hasilnya Wajah aku tuh Seger banget Seriusan Dan beneran Kerasa lembab Wow Last but not least Aku pake Yang gold milk Peel-off mask Ini Paling aku favoritin Dari keempat Masker peel-offnya SYD ini Nah Kenapa aku suka banget Sama yang Gold milk ini Karena baunya Bener-bener enak Enak banget Kayak bau susu Relaxing banget Nah yang ini tuh Untuk Whitening sensitive skin Jadi untuk Mencerahkan juga Kayak si diamond ini Tapi Diformulasikan Untuk kulit yang lebih sensitif Ada bahan Active niacinamide nya juga Gold milk Pastinya Untuk membantu Kulit tampak lebih cerah Dan memberikan Kelembapan pada kulit Dan melindungi kulit sensitif Nah untuk yang Gold milk ini Karena dia warnanya putih Tapi gak yang putih-putih Peket banget Dia tuh sama Kayak si charcoal ini Agak lama Untuk ringnya Mungkin karena mereka Apa ya Kayak lebih berwarna gitu gak sih Daripada yang dua tadi Yang shimmer itu Nah tapi aku herannya Si gold milk ini Dia itu Gimana ya Gampang banget Netes ke wajah aku Jadi kayak Nunggu kering Tapi dia juga netes-netes gitu loh Jadi ada bagian-bagian Yang terpaksa Harus aku Usap pake tisu Dan nunggu Agak lebih Sedikit lebih lama Cuman aftertaste nya Aku suka banget Sama Hasilnya ketika aku Udah Peel off Masker ini Udah aromanya Enak banget Relaxing Dan ini tuh juga bikin Kulit aku Slightly lebih cerah Terus adem juga Di kulit Lembabnya Iya dapet banget Pokoknya ini yang Paling juara Menurut aku deh Menurut aku Keempat Masker peel off ini Worth it banget Buat kalian beli Kenapa? Karena pertama Kemasannya tutup Meskipun kalian mau traveling Ataupun kalian di rumah Ini tuh Gampang banget Nge-aplikasiinnya Terus lain itu Harganya terjangkau Rp21.000 Jadi kalo aku punya Empat berapa nih aku? Rp84.000 Pengaplikasiannya gampang Pilihannya banyak Bisa kalian sesuaiin Sama kulit kalian Dan menurut aku Bahan-bahannya itu Kekinian banget Karena ada Niacinamide Yang emang Aku akhir-akhir ini Lagi pake serum Niacinamide Untuk Mencerahkan kulit Dan seinget aku juga Di beberapa produk SYB Yang udah pernah aku review Andalannya mereka tuh Ada si Niacinamide Sama Alantoin itu Dan kalo misalnya Kalian pemakaiannya 2-3 kali Dalam seminggu Hasilnya akan Lebih maksimal Sekian dulu temen-temen Review aku Kalo kalian udah pernah pake Boleh banget sharing ke aku Kalian pake yang mana Atau kesukaan kalian apa Biar aku dan juga Penonton lainnya tau Jadi kita bisa saling berbagi Buat kalian yang baru-baru tau produk ini Kira-kira Kalian penasaran Pengen cobain yang mana Makasih semuanya udah nonton Aku JB Azara Tetap percaya diri Karena kita semua Shantik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati